Kalau Bang Andresade mengatakan bahwa tidak ada kompromi, apa yang ditunjuk hari ini sudah aturan main. Kalau Bang Terry tidak maju menjadi anggota DPR, bentuk dalam kompromi atau apa? Tidak ada. Apa dong berarti? Saya lakukan dengan penuh keyakinan. Dan bagi saya kan pengabdian itu baik di dalam maupun di luar itu sama saja. Dan mudah-mudahan Tuhan bisa memberikan kesempatan saya di ladang pengabdian yang baru yang mungkin lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya Bang, tapi itu sudah susah payah loh kampanye, mendapatkan suara yang cukup besar. Tapi dianulir karena memang sesuatu hal ini. Enggak, itu hal yang biasa. Di partai politik itu hal yang biasa. Kita ini kan petugas partai, ada manajernya yang tahu yang masang yang lagi pas ini dipasang siapa. Dan itu enggak masalah. Prof. Juwanda, Bang Terry dengan ikhlas mengatakan enggak ada masalah. Tapi dalam sudut pandang demokrasi kita, di mana suara diwakilkan untuk Bang Terry, tapi Bang Terry menganulirkan diri, itu demokratis enggak Prof? Dalam ketatuan negaraan? Demokrasi semua saya kira. Jadi, di luarnya kreatifan demokrasi, tetapi secara subtansial, saya mohon maaf Bang Terry, saya harus mengatakan itu tidak demokratis, karena apa? Rakyat membeli beliau untuk supaya menjadi wakilnya. Nah, ketika sudah terpilih, misalnya, itu ternyata beliau tidak dilantik. Nah, persoalan kenapa beliau tidak dilantik, sebenarnya itu kan persoalan politik internal partai. Tetapi sebenarnya rakyat menginginkan siapa? Tentu Bang Terry. Nah, ini saya katakan bahwa sebenarnya secara demokrasi, secara hukum, yang saya pahami, beliau yang harus dilantik. Nah, walaupun di situ memang, di dalam konteks esensi partai politik, memang ada peran dan kuncinya di partai. Tetapi, seharusnya partai politik tidak boleh, ya, meng-cancel, menyadakan sebuah esensi demokrasi yang dilakukan oleh rakyat kita. Bang Terry, ini diskusi ya. Bang Terry berkenan untuk menjawab tadi kritik apa yang disampaikan oleh Prof. Juanda. Bagaimana? Ya, itu kan tergantung dari perspektif apa, ya. Karena kan yang dilakukan partai, ya, melalui kami-kami yang ada di DPR itu kan kita punya juga semacam misi yang harus dijalankan. Dan semuanya sama. Justru, ya kan saya sudah 10 tahun ini di DPR. Nah, kalau mau bicara lebih dapil, kalau saya hanya mungkin kader ideologis, Bung Karno, untuk Blitar. Kalau dilihat dari Mas Romi, itu kan nggak hanya kader ideologis, kader biologis itu cucunya langsung. Artinya untuk membangun, untuk apa mungkin saya pikir lebih lagi. Tapi itulah, ya. Di partai kami ini, itu hal yang biasa. Saya juga nanti, minggu depan saya kan ke DAPIL, saya akan menjelaskan itu. Kepada semua pemilih kami, untuk mengatakan sama. Sama baiknya, sama hebatnya. Itu loh. Dan mudah-mudahan saya pikir para pemilih juga bisa menerima. Oke. Ini rekan sejawat ya, ini Bang Andri Rosyade, boleh berikan komentar tidak sih? Berarti tidak bisa bertemu lagi dengan Bang Terry, tidak bisa berdebat, memberikan saran. Ini bagaimana ini? Bang Andre, boleh dong berikan komentar dengan tidak dilantiknya ini, sahabat Bang Andre, Bang Terry. Iya, Arteria Dahlan ini pejuang politik ya. Beliau ini singa parlemen ya, yang banyak mewarnai DPR selama bertugas selama ini. Karena ini sahabat saya, bahkan beliau ini, kalau di Ikatan Keluarga Minang itu, Wakil Ketua Omun Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang. Ini sahabat saya, menurut saya, Arteria Dahlan sebagai pejuang politik, sebagai singa parlemen, meskipun tidak ada di parlemen saat ini, insya Allah dengan kapasitas, kualitas, dan kemampuan, beliau pasti akan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Itu keyakinan saya. Oke, Bang Terry mau ditanggapi? Iya lah, saya apa? Saya sama Pak Andre ini jauh lah ya. Pak Andre ini juga lebih hebat. Iya, iya. Jadi, kalau saya nggak ada di DPR itu, kita harus optimis. Mati satu, tumbuh seribu. Dulu siapa yang melihat Pak Andre? Ternyata Pak Andre kan luar biasa. Dan saya yakin akan ada talenta-talenta baru yang muda-muda ini. Terlepas mereka mengatakan, wah ini kan bagian dari dinasti, terafiliasi dengan oligarki. Tapi saya nggak melihat ke sana. Saya menyaksikan lima tahun terakhir, anak-anak itu juga sama-sama hebatnya, mungkin lebih hebat dari kita-kita. Kalau kita berikan ruang, waktu dan kesempatan bagi mereka, saya yakin lah. Berikan kepercayaan. Oke, Kang Ujang, boleh duit-duit berikan komentar. Mereka yang sekarang ada di layar kita ini, elite ya, the ruling elite ya. Mereka yang memimpin, mungkin melaksanakan bentuk pemerintahan kita. Tapi ternyata ada aturan main yang tidak terlihat. Mulai dari Bang Terry tidak dilantik, penunjukan ketua dan wakil ketua. Apa bisa dijelaskan di sini? Ya, tentu ada kebijakan partai yang itu menjadi kewenangan ya. Yang saya melihat ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya mungkin partai punya kebijakan spesial khusus untuk biasanya, mohon maaf ya, mengamankan dari katakanlah petinggi partai itu atau orang dekatnya dari ketua umum. Dan itu fakta terjadi. Oleh itu, saya melihat sebenarnya begini, ini demokratisasi yang menurut saya kurang sehat ketika ada kandidat yang terpilih, misalkan Bang Terry gitu ya. Lalu tanda petik ya Bang, ini kritik ya, kritik sosial dari kita. Lalu tiba-tiba mundur ya kan? Mundur dan tidak dilantik. Dan itu terjadi di banyak partai. Dan ini menjadi persoalan. Sama juga misalkan, saya analogikan juga dengan banyaknya ketua umum yang suruh mundur seperti partai Gol. Kan ini menjadi persoalan dalam demokrasi. Oleh karena itu, kita tata betul, baik-baik. Oke lah, partai politik itu menjadi kewenangan dari partai politik untuk mengganti siapapun. Di internal itu, tapi di saat yang sama membangun demokrasisasi internal. Agar betul-betul tadi suara-suara yang diperjuangkan di publik di bawah itu, ketika memilih misalkan Bang Terry dan lain-lain, itu betul-betul implementasikan bahwa itu dialah pemenang yang berhak untuk, dari bahasa saya suara halal ya, yang layak untuk dilantik. Jadi yang mesti didorong itu. Karena begini, begitu misalkan ada tokoh, figur, pemenang, lalu ketua partai menginginkan yang nomor 4 yang jadi, atau yang nomor 5 yang jadi, akhirnya kan dalam nomor 1, 2, 3, 4, rumun. Nah, ini menjadi menurut saya kurang sehat dalam konteks membangun demokrasi. Oke, baik. Nanti sesaat lagi nih, pasti Anda juga tunggu-tunggu, karena saya sampai sekarang belum dapat jawabannya pemirsa. Ketika Puan Maharani dilantik menjadi ketua DPR, apakah ini memang serta-merta untuk melaksanakan Undang-Undang MD3, atau menjadi pertanda BOPDIP masuk dalam gerbong koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Sesaat lagi. Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah merahmati kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rangkaian acara pelantikan anggota DPR RI pada hari ini. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami untuk menjadi wakil-wakil rakyat periode tahun 2024-2029. Alhamdulillah, prosesi pengucapan sumpah janji anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan secara lancar dan hikmat. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang di DPR RI berdasarkan pasal 427D Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014.